Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video kali ini kita akan membuat ide jualan yang super lembut, creamy dan rasanya itu dijamin enak banget Tidak akan mengecewakan, bahkan pasti bikin ketagihan Langkah pertama, kita siapkan panci ataupun wajan Kita masukkan sebanyak 15 sendok makan gula pasir Ini setara dengan 220 gram Jika suka manis, silakan ditambahkan gula pasirnya Sedangkan jika tidak suka manis, silakan dikurangkan gula pasirnya Jadi untuk tingkat kemanisan, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing Menurut saya, 15 sendok makan ini sudah cukup sekali untuk saya Jadi menyesuaikan saja ya Jika sudah, kita masukkan gula pasir Langkah berikutnya yang akan kita tambahkan, yaitu tepung maizena Tepung maizena yang akan kita gunakan adalah sebanyak 3 sendok makan Ini setara dengan 30 gram Untuk jenis tepung maizena atau brandnya, bebas banget ya Mau pakai merek apa saja, disesuaikan lagi Kemudian siapkan juga 2 saset nutri gel Di sini saya menggunakan nutri gel yang rasa melon Sebanyak 2 saset Kita masukkan semuanya ya Dan untuk free tea acidnya, bebas ingin digunakan atau tidak Nah, kali ini saya akan menggunakan free tea acidnya Sebelum menonton, pastikan teman-teman sudah like, komen, dan subscribe Channel Youtubeku Viveronica Agar kami semakin semangat lagi untuk mengapok video terbaru lainnya Terima kasih ya Semua bahan ini kita campur rata seperti ini teman-teman Jika sudah tercampur rata, kita tambahkan susu cair Di sini saya menggunakan sebanyak 1500 ml Supaya lebih hemat, kalian boleh juga mengakali dengan cara seperti ini 500 ml susu cair ditambahkan dengan 1000 ml susu cair Nah, jadi lebih hemat ya Lalu kita aduk rata seperti ini Jika sudah tercampur rata, langsung saja kita pindahkan ke atas kompor Nah, setelah di atas kompor, kita akan masak Masak hingga mendidih Sambil kita aduk terus ya Kita masak hingga teksturnya ini sedikit mengental Karena ada larutan maizena nya Jadi kita masak hingga mengental Dan hingga mendidih Nah, jangan lupa ini sambil kita aduk terus Nah, ini pelahan-lahan sudah mulai mengental Nah, ini sudah mengental dan sudah mendidih Langsung saja kita matikan api kompor Kemudian ini akan kita pindahkan ke dalam gelas takar Dan tidak lupa juga kita siapkan cup-cup untuk cetakannya Nah, cup-cupnya ini bebas banget mau pakai ukuran berapa Nah, saya di sini pakai cupnya yang ukuran agak besar Yaitu sekitar 120 ml per cupnya Jadi saya cukup menggunakan 15 cup saja Jika kalian pakai cup yang ukuran kecil Sebanyak 50 ml atau 60 ml Maka hasilnya itu akan jauh lebih banyak Jadi disesuaikan lagi dengan harga jual Dan cup yang kalian punya Nah, ini langsung saja kita tuangkan Satu per satu Kita tuangkan per cupnya Ini seperti gajah ya Nggak usah sampai setengah Ataupun nggak usah sampai full Jadi sepertiga seperti ini saja Sudah cukup karena nanti kita akan membuat beberapa lapisan Jadi jangan sampai penuh Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Jika sudah dituangkan semuanya Kita diamkan hingga sedikit mengeras Kemudian sisa puding yang sudah kita buat tadi Kita pindahkan ke cup seperti ini Ke wadah seperti ini Nanti kita akan campurkan dengan pewarna Kita akan menggunakan pewarna hijau Jadi warnanya ini sama-sama hijau Tapi membedakannya satu hijau muda dan satu yang hijau agak tua Jadi kita akan membuat dua lapisan lagi Jadi ini setelah sudah mengeras seperti ini Kemudian kita tuangkan lapisan hijau mudanya Sebelumnya kita aduk terlebih dahulu ya Nah ini langsung aja ya Kita siram Kita siram hingga 3 per 4 Jangan sampai full banget Nah kurang lebih seperti ini Nah lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai 3 per 4 saja ya Saya menggunakan centong sayur seperti ini Supaya lebih mudah Jika sudah kita akan diamkan lagi Nah kita diamkan beberapa saat Ini sudah hangat ya Jadi langsung aja kita tuangkan lagi Lapisan hijau tuanya Nah kita langsung tuangkan Kita tuangkan hingga full Nah langsung kita diamkan lagi hingga mengeras Jika sudah ini boleh langsung kita nikmati Boleh masukkan ke dalam kulkas Atau didiamkan di suhu ruangan Ini rasanya dijamin enak banget Kalian wajib banget cobain resep ini Karena cara pembuatannya itu simple Sangat menarik Dan terdiri dari 3 lapisan warna Langsung aja yuk kita cobain resep ini Wow ini dia ya Teksturnya ini lembut banget Dan super creamy Kalian wajib banget cobain Ini bikin nagih sekali loh Sekali gigit itu Ingin tambah dan ingin tambah lagi Ini enak banget Selamat mencoba ya Semoga kalian suka sama video ini Terima kasih Selamat mencoba